Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Oke teman-teman ada komentar masuk Kita bahas lagi ya Oke pertanyaannya seperti ini Kak, berapa gaji di SPBU? Oke begitu ya pertanyaannya Oke saya akan jawab Seperti teman-teman ketahui ya Kita bagi dua kategori ya SPBU itu ada milik Pertamina dan ada milik Swasta Oke teman-teman biasanya SPBU Pertamina itu Jarang ada di daerah ya Jadi biasanya di perkotaan Dan itu karena jelas milik Pertamina Pasti untuk penggajiannya Sesuai undang-undang ya Atau peraturan pemerintah Pastinya itu UMR Jadi itu tergantung daerah ya Kisaran gajinya Jadi tiap daerah pasti beda Oke dan yang kedua itu SPBU swasta Oke karena ini swasta itu SPBU milik perorangan ya Jadi kita tidak tahu Berapa angka pastinya ya Jadi setiap SPBU itu pasti beda-beda ya Sesuai dengan kebijakan perusahaannya masing-masing Oke seperti itu ya Jadi untuk penggajian Kalau kita tidak tanya langsung ke orang yang bersambutan di dalam Seperti operatornya atau pengawasnya Kita tidak akan tahu Jadi kalau teman-teman penasaran dengan Gaji SPBU di tempat yang ingin kalian lamar Mending kalian langsung tanya aja ke operatornya Biar lebih jelas Karena saya tidak bisa menentukan Berapa Gaji di setiap SPBU Karena itu beda-beda ya Termasuk Sesuai dengan Perusahaannya kebijakannya Oke teman-teman mungkin sikit dulu ya Mudah-mudahan Beronfat Kita ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih